Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz saya izin bertanya kenapa para ulama itu tidak berusaha untuk mengislamkan para-para penduduk penduduk pedalaman gitu Pak sekian terima kasih Pak Ustadz Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pertanyaannya ini tidak jelas ya mohon maaf ulama yang mana dan pedalaman yang mana karena dunia ini sangat luas ya ulama sangat banyak dan pedalaman juga banyak apakah setiap pedalaman tidak pernah dimasuki oleh ulama untuk diajak masuk islam kan saya pikir tidak bisa kita menggeneralisir seperti itu ya jadi pedalaman yang mana dan ulama yang mana tapi saya pikir sebaiknya kita harus nuzan bahwa para ulama kita di mana-mana selalu berusaha berda'wah mengajak kepada agama islam tetapi kan cara berda'wah ini harus dipahami tidak satu cara tidak hanya ayo masuk islam ayo masuk bukan hanya itu satu-satunya cara berda'wah kepada agama islam ada namanya da'wah bil-lisan ada namanya da'wah bil-hal da'wah bil-hal ini menunjukkan akhlak dengan berperilaku baik dengan bertoleransi dengan bergaul bertenggang rasa dengan mereka itu juga cara berda'wah tidak mesti ayo masuk islam tidak mesti begitu jadi dengan menunjukkan perilaku islami kita itu juga sudah da'wah ada lagi namanya da'wah bil-qalam da'wah dengan pena ya dengan berkarya termasuk sekarang sudah ada media canggih ya ada internet itu juga media da'wah jadi banyak cara jadi mungkin para ulama kita sudah menempuh berbagai macam cara cuma kita yang atau yang bertanya mungkin yang tidak engah bahwa para ulama itu sudah berda'wah nah kemudian soal pedalaman-pedalaman ya kan kita juga tidak melihat apakah benar tidak ada yang diajak sama si islam atau tidak ada makanya tadi saya katakan ulama yang mana dan pedalaman yang mana ala kulli hal begini ya dalam Al-Quran dikatakan fadhakir innama anta madhakir lasta'alayhim bimusayitir al-ayat berikan peringatan sesungguhnya engkau hanya memberikan peringatan lasta'alayhim bimusayitir kamu sekalian tidak boleh memaksakan kehendak siapapun untuk memasuki agama islam jadi banyak faktor jadi kalau saya pribadi husnuzan ulama kita di pedalaman sudah mengajak masyarakat di pedalaman itu untuk masuk islam dengan cara-cara mereka yang mana cara da'wah itu tidak satu dua tapi puluhan bahkan mungkin ratusan cara dan ada yang menerima ada yang tidak itu bukan urusan kita urusan kita hanya mengajak saja menyampaikan soal hidayah soal siapa yang beriman dan tidak itu bukan urusan sama seperti orang yang azan dia hanya memanggil orang salat soal orang datang tidak datang itu bukan urusan muazzinnya bukan urusan muazzinnya bukan lantaran tidak ada yang datang lalu muazzinnya kita salahkan kenapa kamu tidak ajak orang masuk ke masjid sudah dah azan kok jadi tugasnya hanya menyampaikan dan mengajak adapun mereka menerima atau tidak itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga keislaman kita dan menyebarkan hidayah kepada banyak saudara-saudara kita yang lain amin ya rabbal alamin